Saya Yesan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKM, mempersoalkan penggunaan terminologi susu dalam kental manis sehingga membuat banyak masyarakat salah mengira kental manis sebagai susu. Komisya 9 DPRR itu memanggil Kemenkes dan Bepom untuk membahas polemik susu kental manis ini. Badan pemeriksa obat dan makanan Bepom resmi menyatakan susu kental manis SKM tidak mengandung susu. Bepom pun menulis surat edaran agar SKM tidak dikonsumsi anak di bawah 3 tahun. Beberapa masyarakat mengaku kecewa karena merasa tertipu dengan label susu dari produk SKM. Tolonglah diwiniin, diperhatiin ya, kalau emang gak ada susunya buat apaan, dijelasin disitu susu gitu kan. Kalau emang gula ya jelasinnya gula gitu. Seringan anaknya itu batuk, tenggorokannya sakit kata gitu. Anaknya pernah dimedumnya susu kenapa? Hmm, sering malah gak mau yang bubuk karena kurang manis kata gitu. Karena udah terlanjur ke situ, ya mau gimana lagi dong? Yang kayak dibohongin gitu ya, jadi banyak yang ngira itu tuh susu beneran. Anak-anak kecil kan kayak, mama beli susu, ternyata dibeliinnya susu kental manis kayak gitu. Nutrisinya sih lebih kurang gitu. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mempersoalkan penggunaan istilah susu kental manis. YLKI juga mencium adanya persaingan dagang yang tidak sehat dalam industri susu. Upaya regulasi yang baru untuk menghilangkan kata kental susunya, ya itu bisa jadi. Karena mungkin porsi susunya tidak setara untuk disebut sebagai susu. Dan susu sendiri kan rasanya tidak manis. Kalau kemudian ada istilah susu kental manis, nah disitu kan sebenarnya sudah bercampur dengan jat-jat yang lainnya. Dan saya kira ini juga harus diwaspadai karena YLKI mencium ada gelagat perang dagang persaingan antara produsen susu bubuk dengan susu kental manis ini. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan Bepom pada Kamis 5 Juli 2018 untuk mengklarifikasi persoalan susu kental manis. Kita juga akan minta produsen harus menyampaikan ke publik juga bahwa kental manis ini bukan susu. Itu harus disosialisasikan kalau kami minta mereka melakukan konferensi pers agar masyarakat tahu bahwa itu bukan susu. Kalau selama ini kan mereka tidak tahu kalau itu bukan susu. Sehingga timbul bisa dikatakan terjadi penipuan publik di situ. Kita haruskan panggil. Panggil mereka. Harus mau. Tidak boleh dong. Kalau dia tidak mau ganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah susu, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib dong. Kalau salah satu perusahaan sudah ada yang mencabut kata-kata susu tadi. Emang harus begitu. Kan begini, Kemenkes dengan Badan POM kan sebagai pengawas nih. Pada saat Badan POM menguji misalnya sebuah produk misalnya. Dia sebagai apa dikategorikannya? Itu kan sudah ada peraturan dari kodex. Kemenkes peraturan yang sudah kuat. Kita mengatur justru adalah anak-anak yang balita tadi. Susu pertumbuhan segala macam. Itu sebenarnya yang paling penting adalah kita baca lacon label di dalam nutrition fact-nya lah gitu. Ya kalau misalnya rendah protein, itu tidak dikategorikan sebagai sumber protein. Padahal susu di dalam ilmu kita itu sebagai protein. Di Indonesia, susu kental manis kerap digunakan sebagai susu untuk balita. Padahal nutrisi SKM tidak setara dengan susu karena kandungan gulanya yang tinggi.